Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan belajar dari Masmur Pasal yang ke-32. Nah saudara, ada satu hal yang menarik yang Daud itu sampaikan lewat Masmurnya ini saudara. Orang itu atau manusia itu kadang mengukur kebahagiaan dari harta benda yang diperolehnya. Nah, kebahagiaan mungkin karena kesuksesan yang dicapai. Kebahagiaan mungkin karena banyaknya orang-orang yang memuja, karena terkenal. Banyak orang yang hormat. Jadi kebahagiaan bagi seseorang ada yang mendapatkan, wah kalau terhormat kedudukannya. Atau juga kebahagiaan diukur dari posisi atau jabatan. Tetapi Masmur 32 ini ada satu jenis kebahagiaan saudara yang Daud ungkapkan. Nah, kebahagiaan apa yang dimaksud oleh Daud ketika dia mengungkapkan isi hatinya lewat Masmur ini? Nanti jawabannya ketika kita baca, kita renungkan dan kita mendapatkan remah di dalamnya. Kita hampiri Tuhan, kita sembah dia, kita puji dia saudara. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat. Kau melemparkan dosaku. Tidak kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tuhan. Tak kau pandang hilang hati yang hancur. Kau berhitungku. Kau berterima kasih. Kepada mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihanku Sejauh timur dari barat Engkau membuat dosaku Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku Jauh ke dalam tebir laut Kau melemparkan dosaku Tiada Kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati yang hancur Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang Kau beri pulihanku Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati yang hancur Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang Kau beri pulihanku Pengampunan yang Kau beri Pengampunan yang Kau beri pulihanku Terima kasih 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 Kasihku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak termilah, yang kumiliki dan kuhargai, Yesus engkau kukagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Puji yang dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah, kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak termilah, yang kumiliki dan kuhargai, Yesus engkau kukagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak termilah, yang kumiliki dan kuhargai, Yesus engkau kukagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak termilah, yang kumiliki dan kuhargai, Yesus engkau kukagumi. Yesus engkau kukagumi. Yesus engkau kukagumi. Amin, amin, Yesus. Engkau lah yang tidak pernah memperhitungkan dosa dan pelanggaran kami. Selama kami bertobat mengakui di hadapan Tuhan, maka engkau buang ke tubi laut yang paling dalam. Dan kami percaya engkau lah satu-satunya ala yang kami kagumi. Sebab karyamu yang terindah, karyamu yang terbesar adalah ketika Yesus turun ke dunia. Untuk mati ganti kami orang berdosa. Supaya yang harusnya kami berdosa dan hukum Tuhan, namun kami diselamatkan dan melalui kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang kau berikan buat kami. Selanjutnya kami akan melah belajar kehidupan Tuhan, urapi kami. Ajar kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Sehingga kami disebut kayak orang yang cakep untuk melakukan setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, mari yang silap belajar kehidupan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Masmur 32, saudara. Perjanjian lama halaman sekitar 594. Seperti saya katakan tadi, ukuran kebahagiaan dunia ini berbeda dengan ukuran kebahagiaan anak-anak Tuhan. Dunia menganggap harta, kekayaan, kedudukan, ketenaran adalah ukuran kebahagiaan. Tetapi lewat Masmur yang kita tahu, apa yang membuat kita berbahagia. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Jadi Masmur dalam ini Daud memberikan sebuah pengertian bahwa orang yang diampuni dosanya, itu adalah orang yang berbahagia. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperintukan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sum-sumku menjadi kering, seperti seolah teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang salah berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkau lah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak mau dinasehat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Nah, inilah ungkapan hati Daud ketika dia menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah ketika dosanya diampuni. Pelanggaran dan kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Sebab kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni pelanggaran-pengelanggaran dosa umatnya. Orang yang sungguh-sungguh berbahagia adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Sehingga apa? Sehingga kesalahannya dari pelanggaran mereka tidak membebani hati. Tidak membebani pikiran dan hati nurani mereka betul-betul bersih. Kebahagiaan semacam ini tersedia hanya bagi orang yang datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, bertobat, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Itulah kebahagiaan karena diampuni dosa pelanggarannya. Pemasmur melukiskan pengampunan Allah dengan tiga cara saudara. Daud itu mengungkapkan tentang pengampunan Allah diberikan kepada umatnya dengan tiga cara. Yang pertama, dia mengampuni dosa. Ini jelas. Itulah sebabnya mengapa Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan bulu hidup yang kekal. Nah, tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal itu artinya kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Daud juga begitu. Pikirannya menjadi jernih kembali. Hidupnya menjadi ditata kembali. Hidupnya penuh dengan sejahtera kembali karena sudah diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Tuhan mengampuni dosa dan menutupi dosa itu. Artinya menyingkirkannya. Dosa sudah tidak melekat lagi. Ketika kita mengakui sebagai Tuhan dan Tuhan selamat. Kita mendapatkan justifikasi dari Tuhan. Bahwa segala kesalahan dan pelan kita dijauhkan. Allah sudah menutupi dosa. Artinya menyingkirkan dosa. Dosa sudah tidak lagi ada dalam diri kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup di dalam terangnya. Itu saja. Yang pertama, dia mengampuni dosa. Yang kedua, dia tidak memperhitungkan dosa lagi. Dia apa sudah? Tidak menyingkirkan dosa lagi. Dan yang ketiga. Dosa itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Dosa sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Tidak ada lagi. Tidak ada sisa-sisanya. Perhitungannya lunas. Makanya ketika Yesus dikayu salib. Dia berkata salah satu kata yang terkena adalah sudah selesai. Artinya sudah selesai. Salah satunya artinya lunas. Dibayar. Tidak ada hutang sisa lagi. Ini artinya bahwa sudah dihapus dari catatan. Wow. Hutang dosa sudah dihapus dari catatannya. Kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosanya sudah diampuni. Bahkan sudah disingkirkan dari bidang kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Hidup kita itu murni. Kudus. Tidak bercacat dan bercelah. Makanya Daud berkata. Ini sebuah kebahagiaan sejati. Jadi sudah mengerti sekarang ya. Memiliki harta benda yang banyak itu tidak dosa saudara. Tapi itu bukan ukuran kebahagiaan. Punya kedudukan yang tinggi. Dihormati oleh orang-orang lain. Itu pun tidak salah di hadapan Tuhan. Selama dicapai dengan kebenaran. Tapi itu bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan. Tenar. Terkenal. Disancung-sanjung. Itu juga tidak salah. Selama itu digapai dengan cara-cara yang benar. Tapi itu pun bukan ukuran kebahagiaan. Pemasmur dengan jelas menyatakan. Kalau engkau ingin bahagia sejati. Yaitu dosamu. Pelanggaranmu. Kesalahanmu. Dihapus dari catatan. Wah! Itu luar biasa. Hidup jadi semakin bergairah. Hidup semakin memiliki sukacita. Sukacita. Mungkin harta tidak begitu melimpah. Mungkin kedudukan tidak tinggi-tinggi amat. Atau tidak terkenal di dunia ini. Tapi kalau kita diampuni dosa saudara kita oleh Tuhan. Ah! Itu kenimpatan hidup yang luar biasa. Mengapa pemasmur ngomong seperti ini? Karena pemasmur dalam ini hal Daud. Pernah mengalami rasa tertekan yang luar biasa. Saat ia menyimpan dosa dalam dirinya. Orang yang menyimpan dosa dalam dirinya. Itu tekanannya kuat. Tekanannya kuat. Akibatnya apa? Orang itu seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Orang yang kehilangan orientasi kehidupan. Sebab ada dosa dan pelanggaran yang belum selesai. Ada kekotoran di dalam hidupnya yang belum diungkapkan. Belum dibersihkan. Belum disapu bersih. Hal ini mengakibatnya apa? Tekanan. Ya mungkin bisa menikmati harta dunia. Tapi dalam dirinya itu tertekan. Jiwanya tertekan. Bisa saja memiliki kelimpahan-kelimpahan harta benda. Bisa saja kedudukannya tinggi. Terkenal di mana-mana. Tapi tertekan. Makanya jangan heran. Kalau kita dengar dari berita atau melihat di TV gitu ya. Banyak orang-orang terkenal. Artis-artis top papan atas. Tiba-tiba kita dengar dia bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Bukankah ia tenar, kaya raya, dikagumi, disanjung-sanjung oleh dunia ini. Tapi mengapa dia melakukan jalan hidup yang seperti itu? Karena tertekan. Pasti ada satu yang tersembunyi. Yang belum diungkapkan. Nah ketika Daud membuka diri di hadapan Tuhan. Dan mengakui dosa. Dia mengalami kelegaan yang besar. Kata kelegaan ini seperti sesuatu yang lepas dari hidupnya. Beban yang berat itu lepas dalam kehidupannya. Inilah kebahagiaan. Inilah sukacita. Sejatinya hidup yang nikmat itu seperti itu. Tidak menyimpan dosa. Karena sudah membuka diri. Minta pengampunan. Pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka ibarat memikul beban yang berat. Atau hidupnya diikat dengan beban yang berat. Harus digendong kemana-mana. Begitu dia mengakui dosanya. Merendahkan hati. Mencari wajah Tuhan. Maka beban itu lenyap. Sehingga apa saudara? Kelegaanlah. Yang menjadi bagian kehidupan berikutnya. Luar biasa bukan? Jadi Mas Murid tidak salah. Daud tidak salah. Kalau memberikan sebuah nasihat buat kita semuanya. Kebaikan sejati. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita. Nah saudara. Mas Murid ini agak unik memang. Mengapa? Pada saat yang sama. Ada pengakuan dosa. Tetapi sekaligus penyataan bahagia. Ini kan sebenarnya agak sedikit bertolak belakang ya. Orang yang mengaku dosa. Itu biasanya kan sedih. Malu. Maunya menyendiri. Gak mau ketemu sama orang. Ya kan. Merasa bahwa dirinya itu paling kotor. Merasa menjijikan hidupnya gitu. Pada posisi yang tertekan. Dijauhi orang gitu. Daud mengalami hal seperti itu. Di satu sisi. Dia mengaku dosanya. Tetapi di sisi lain. Dia bahagia. Paradok bukan? Agak berlawanan seperti itu. Tetapi. Pemasmur merasa bahagia. Sebab apa? Sebab dia merasa sudah tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Gak ada kesalahan pelanggaran yang masih tersimpan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Diakui di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat pemasmur ini sangat-sangat-sangat berbahagia. Sungguh-sungguh bersuka cita. Dan inilah anugerah Allah yang maha pengampun itu diberikan kepada umatnya. Yang mau datang kepadanya mengakui dosa-dosanya. Oleh sebab itu saudara. Daud menasihati kita semuanya. Siapapun yang membaca firman ini. Yang belajar. Kita akan belajar firman ini. Supaya senantiasa memelihara relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus semakin kita dekatkan. Relationship kita dengan Tuhan harus semakin kita pertebal. Karena dengan jalan itulah maka kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Allah tidak pernah melarang anak-anaknya diberkati secara materi. Allah tidak pernah melarang anak-anaknya punya kedudukan yang tinggi. Allah tidak pernah melarang anak-anaknya disanjung-sanjung atau terkenal. Tapi yang Tuhan minta cuma satu. Apa yang kau capai itu harus kau nikmati di dalam kelegaan karena dosamu sudah diampuni. Diampuni. Itu saudara. Di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Dalam doa pujian penyembahan kita dan ketaatan membaca firman Allah. Itulah bentuk dari orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Jadi begini. Minta ampun kepada Tuhan itu satu sisi saudara. Itu belum menyelesaikan dosa. Itu belum menyelesaikan masalah. Minta ampun bertobat gitu ya. Tinggalkan jalan yang jahat itu baru satu sisi. Itu belum sempurna. Kesempurnaannya kalau apa saudara? Kalau sementara kita bertobat kita tinggalkan jalan yang jahat. Kita berjalan menuju kepada kehidupan yang benar. Tidak stuck di titik nol. Aku sudah minta ampun. Aku sudah diampuni dosaku. Pelanggaranku sudah dihapuskan. Yes. Itu baru satu titik nol. Tuhan mau apa? Kita mengisi hari-hari kita dengan cara lebih intim kepada Tuhan. Dalam doa. Dalam ketaatan firman. Dalam belajar firman Allah. Dalam beribadah. Dalam melayani. Itu bentuk dari kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau cuma diampuni dosanya dianggap lunas. Sudah tidak tercatat lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Lalu kita diam saja. Pasif. Tidak melakukan apa-apa. Ya bukan itu maksudnya Tuhan. Tidak seperti itu yang diharapkan Tuhan. Kita harus melangkah. Kalau dulu melangkah kepada jurang kematian. Sekarang setelah diampuni dosanya kita melangkah kepada kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Makanya berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sebab kita sudah lega. Sudah betul-betul finish dosa kita. Sehingga kita melangkah kepada kebenaran demi kebenaran. Dan ingat. Tetap ada hubungan yang mesra dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dengan memelihara komunikasi yang intens dengan Tuhan. Kita akan mengalami hadiratnya secara terus menerus. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Lihat ya. Ayat ketujuh. Ayat tujuh. Engkau lah persembunyian badiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorang. Ini ayat tujuh. Mengapa Daud merasa bahwa dia ada di dalam situasi yang aman. Sebab dijadikanlah Tuhan sebagai tempat persembunyianya. Akibat apa? Hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Ayat 11. Perhatikan ayat 11. Bersyukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ini akibat karena hadirat Allah ada di tengah-tengah umatnya. Yang sudah diampuni dosanya. Menerima pengampunan dan perkenaan Tuhan. Dipulihkan kehidupannya. Mereka bisa bersorak-sorai. Mengalami hadirat Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan. Sudah pasti itu. Memuliakan nama Tuhan. Meningginkan Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab apa? Dengan kesadaran bahwa kehadiran Tuhan. Akan senantiasa melingkupi hidup kita. Kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh kevasikan dunia. Yang hanya menimbulkan murka Allah. Dan penghukumannya. Itu sebenarnya. Di satu sisi kita memuliakan nama Tuhan. Di sisi lain kita terhindar dari pengaruh-pengaruh kevasikan dunia. Itu kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Maka jangan anggap remeh hadirat Tuhan. Jangan anggap enteng. Allah menyertai kita. Di tengah-tengah Allah menyertai kita ada kekuatan baru. Yang Tuhan berikan. Nah bagi kita yang sadar telah melanggar firman Allah. Ayo ambil keputusan. Dekatkanlah dirimu pada tahta anugerah Allah. Sujud dan mohon pengampunannya. Dekatkan dalam dirimu. Supaya mendekat kepada Allah. Jangan takut-takut lagi. Datang kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka pintu rahmatnya lebar-lebar. Bagi orang yang merdekat hatinya datang kepada dia. Dalam persekutuan dengan Allah. Itu menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Alamilah kenikmatan hadirat Tuhan. Nikmati apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita semuanya. Pegang janji-janjinya. Maka apapun yang kita butuhkan. Tuhan pasti akan sediakan. Apapun yang kita perlukan. Tuhan pasti menyediakan. Karena ukuran Tuhan adalah kelimpahan cerah. Sekali lagi ya. Kebahagiaan kita. Bukan yang sekedar punya harta benda. Bukan punya kedudukan yang tinggi. Tapi juga karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita ada di dalam covering Tuhan. Kalau dosa sudah diampuni ayo. Lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik. Melayani. Ambil keputusan untuk melayani. Karena dengan melayani kita ada. Terlalu ada dalam hadirat Tuhan. Dengan melayani kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Dengan melayani maka upahmu besar di surga dan di bumi. Tuhan tidak pernah membuat kita berkekurangan. Jadi berbagailah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Dan itulah Masmur 32. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk nukerahmu. Daud memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bahwa ukuran kebahagiaan adalah ketika dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Pelanggaran-pelanggarannya sudah tidak ada lagi dalam catatan buku besarnya Tuhan. Sudah dihapuskan. Lewat darah anak rumba Allah maka hidup kami anak-anak Tuhan ini disucikan, dibenarkan. Namun Tuhan tidak mau kita hanya tinggal di dalam titik nol. Ya sudah bertobat sih. Ya sudah tidak melakukan dosa lagi. Tapi Tuhan mau kita melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Dalam ketaatan firman Allah. Dalam doa-doa pujian kita. Di dalam pelayanan kita. Harus-harus bergerak untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan kami percaya. Selama kami menjalani hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Terima kasih untuk pewahyuan dari Daud yang diberikan buat kami semuanya. Sejak dari zaman Daud. Orang yang diampuni dosanya adalah orang yang berbahagia. Sampai dengan saat ini. Bahkan sampai generasi kami berikutnya. Orang yang berbahagialah. Orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu kalau selama-lamanya. Berkati anak-anakmu yang tak dan setia. Selalu ikut dalam Bible Study Online CK7. Berkati kehidupannya. Berkati rumah tangganya. Berkati usaha bisnis dan pekerjaannya. Berkati pelayanannya. Sebelum kami tinggalkan acara ini. Kami siapkan lihat kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Allah kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awai yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amen. Tuhan Yesus memberkati.